Para pelaku pembunuh NKS gadis penjual gorengan ternyata bukan orang sembarangan. Diduga para pelaku lihai mengelabui polisi hingga membuat mereka sulit dideteksi keberadaannya. Bahkan mereka disebut-disebut menguasai medan di sekitar TKP, membuat mereka mudah kabur dari kejaran polisi. Sebelumnya, NKS sempat dikabarkan menghilang dari rumah sejak Jumat, 6 September 2024. Pada minggu, 8 September 2024, NKS ditemukan tewas terkubur dengan kondisi tubuh tanpa busana. Terbaru, tim kepolisian dari Polres Padang dan Polda Sumbar menemukan dua barang milik terduga pembunuh NKS yang tercecer di sekitar TKP. Dari dua temuan barang milik terduga pelaku tersebut, polisi pun jadi tahu dan paham siasat sang pembunuh. Lebih lanjut, polisi pun mengungkap alasan pelaku masih berkeliaran setelah satu minggu melakukan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Rupanya, pelaku melakukan sebuah siasat guna mengelabui polisi. Karenanya, tiap kali lokasinya terlacak polisi, terduga pelaku bisa kabur terlebih dahulu sebelum tertangkap. Terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, area TKP dan sekitarnya, jika bit Humas Polda Sumbar Kombus Pol Dwi Sulistiawan. Sebelumnya, proses perburuan terduga pelaku sempat diungkap warga. Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra menceritakan detik-detik menegangkan saat polisi berhasil menemukan jejak terduga pelaku. Beberapa hari lalu polisi memeriksa sebuah gubuk diduga tempat pelaku bersembunyi di sekitar pasar gelombang. Lokasinya berhasil ditemukan polisi, terduga pelaku pun kabur. Di momen tersebut, kata Donald, sempat terjadi upaya penembakan dari pihak kepolisian.